Halo member Ramsat ID, dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengupdate proyek terkait dengan antena switch yang ini untuk VHF, yang di sana untuk UHF jadi kalau antena kita, biasa pakai Yagi itu biasa dipuntir-puntir ya nah kalau kita pakainya rotator, kemudian antenanya itu mau menggunakan polarisasi sehingga kita tidak perlu memutar antena secara manual tapi cukup dengan memanipulasi proses feeding dari konektor radio ke antena 1 atau antena 2 antena 1 atau antena 2 maksudnya adalah antena yang berada di sisi horizontal begini atau yang begini nah itu kan dia ada X ya, sisi X yang satunya atau yang satunya lagi, begitu nah ini adalah controller, controllernya kita bikin sendiri dengan boxnya dari printing 3D kemudian ada skemanya di dalam, ada langkayanya nanti saya juga kirimkan di grup oke karena keterbatasan bahan, jadi kabelnya cuma ada satu sehingga kita coba ganti-gantian ya nah kali ini kita coba di sini, ini kalau di controllernya ini ada warna abu-abu kemudian abu-abu biru, biru-biru, biru abu-abu nah maksudnya adalah abu-abu, abu-abu artinya lampunya mati gitu ya ini lampunya mati, kalau mati di switch kiri, nyala di switch kanan itu berarti dia horizontal kalau mati dua-duanya itu vertikal gitu polarisasinya kemudian untuk yang nyala keduanya itu RHCP kemudian yang nyala di switch 1, di antena 1, itu LHCP jadi pada saat relay menyala, maka antena ini akan di fit ke sini ke setengah, 1.4 lambda lebih panjang ya dia tidak menggunakan koneksi ini, hanya menggunakan ini gitu nah, kemudian pada saat RHCP nyala keduanya, nyala keduanya ya maka antena itu gerakan elektromagnetik yang melewati kabel ini dia melewati di sini kemudian juga melewati di sini nah, karena posisi antena itu berada tidak sejajar dia diposisikan setengah lambda lebih jauh di depan antena satunya begitu ya maka pada saat dia melewati apa ini coil, coil apa namanya ya pasing yang 1.4 lambda dia yang 1.4 lambda akan lebih cepat sampainya menuju antena dibandingkan dengan yang setengah lambda artinya dia ada penundaan, ada delay begitu nah, cara kerjanya begitu ya nanti bisa diperdalam, dicari di internet saya lupa apa nama akunnya gitu nanti bisa saya sharing juga di grup oke kemudian ini adalah switchnya coba kita nyalakan kemudian posisi on ya lalu kita nyalakan pertama kalau dikoneksikan begini maka dia hanya vertikal vertikal itu berarti lurus ya meskipun meskipun antenanya itu posisinya X posisinya X gitu ya X tapi pada kenyataannya di dalam pergerakan dari gelombang radionya dia adalah vertikal begitu nah, kemudian jika switch kedua kita nyalakan nah, ini ya antena 2 maka arus dari elektromagnetik ini melewati passing setengah lambda begitu nah, ini nanti menuju ke antena 2 dia menciptakan polarisasi horizontal begini horizontal gitu ya kemudian jika kita nyalakan keduanya nah, 2 passing gitu nyala ya dia akan menciptakan efek RHCP RHCP tuh kesini ya kalau nggak salah ya ya, kalau nggak kesini ya kesini gitu melingkar gitu nah, kemudian kalau kita matikan hanya satu saja dia jadinya LHCP begitu juga dengan antena ya nah, dengan antena saya dengan switch yang disini ya kalau yang disini versinya yang UHF dia gelombangnya lebih pendek nah, ini diimpor dari Australia dalam bentuk kit ya dalam bentuk kit jadi kita solder sendiri begitu semuanya kita pasang sendiri kita rangkai sendiri begitu nah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman yang bisa membuat PCB ini bisa memodifikasi mudah-mudahan kita bisa bikin sendiri di dalam negeri gitu karena bahan-bahannya saya perhatikan ini ada aja yang jual di Indonesia ya kayak relay Omron kemudian konektor ini di Mijin pasti banyak ini saya rasa terus kabel ini nah, gitu jadi itu ya ini kita testingnya ya nah, kebetulan ini pesenan dari ya, bukan pesenan sih maksudnya ini ada temen kita Amsater juga minta tolong dibuat dirakitkan begitu nah, kalau punya saya kontrolernya begini nah, pakai Arduino di dalamnya ya kalau punya saya ya begitu cuman, ini kelemahannya adalah kalau pakai Arduino kemudian kita TX dekat radio gitu itu nanti bisa error sendiri ya layarnya mati atau apa gitu makanya saya sarankan kita pakai yang manual ini aja gitu oke, itu video 7 menit video 7 menit dari Yankee Charlie 7 Oscar India Zulu semoga bermanfaat untuk Amsat ID dimanapun Anda berada salam setuju tiga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati